ya kayak apa ya justru biasanya kan kalau nyanyi itu lagu-lagu yang perjuangan ya itu ternyata lebih membuat emosi tapi lagu ini datang itu membuatnya lebih lebih punya energi gitu yang yaitu kita tuh manusia biasa kita timbangan nizan tuh milik Allah itu nanti apa masuk juga masuk keraka kita nggak pernah tahu tapi kita berusaha aja jadi orang baik mumpung masih ada umur apalagi sebagai pejabat mumpung masih punya jabatan gitu ya kalau udah nggak punya jabatan nggak bisa buat keputusan apa-apa gitu dan mumpung masih ada umur punya jabatan nggak ada umur juga nggak bisa ngapa-ngapain punya umur nggak ada kejabatan juga ya tidak bisa membuat keputusan kayak gitu ah intinya Alhamdulillah wasyukurillah Hai mungkin hari Rabu hari Rabu Insyaallah saya juga mau umroh pertama kali dalam hidup saya terima kasih masih dikasih kesempatan untuk terpanggil kita pergi karena sampai ini nggak pernah ngapain ya omrol gitu ya Alhamdulillah Insyaallah saya nggak tahu disana mau ngapain saya nggak tahu saya belum pernah jadi saya bukan orang yang terlalu religius seperti apa karena buat saya religiusitas saya sebagai wakil rakyat ya lu kerja yang benar aja gitu kerja yang benar memperjuangkan kepentingan saya yang saya berpikir seperti itu ya lagi-lagi dengan mudah-mudahan sampai lagi ini menginspirasi juga teman-teman semua semua yang dengarkan lagu ini Insyaallah sih sebenarnya kita itu orang-orang kuat orang-orang kuat yang Allah selalu kasih kesempatan dan kesempatan itu sebenarnya juga nggak datang sekali bisa datang berkali-kali hanya kita kadang-kadang tidak sensitif kita banyak merasa kecewa terlupa tapi sebetulnya nah ini lagu ini jadi kalau mau tidur itu akhirnya saya bilang terima kasih ya Allah hari ini terima kasih pikiran batang jiwa terima kasih tubuhku terima kasih semesta yang sudah memberikan hari ini lebih baik dan kalau tidur banget tidur tuh jadi Alhamdulillah masih punya nafas gitu Alhamdulillah gimana kalau tiba-tiba kan kita nggak tahu ya bener-bener yang namanya kemadrian itu bisa datang kapan aja memikir gimana anak-anak kalau saya nggak ada tapi lagu ini membuatnya ya udah itu pasrah aja semua udah diatur kok 40 hari janin itu sudah kita ditiukan semua skenario dan asal kita apa ya kita ada kayak bukan hanya pakai rasionalitas tapi pakai tolgu pakai iman kita jangan sampai kemampuan intelektual kemampuan akademik ini tanpa dibimbingkai tanpa kita dibimbing oleh oleh kekuatan iman kita spiritual kita itu bisa jadi jahat kita bisa menghalalkan segala cara gitu tapi kalau ini nyanggung sama ini ya menurut saya dalam beberapa perjalanan terakhir ini jauh lebih baik dari itu tadi seperti berkaca-kaca mau umbah gitu mungkin apa sih yang bikin akhirnya sekarang nih umbah mungkin ada pengalaman-pengalaman yang Allah ketupatnya itu semua tiap lah gitu tapi nggak ada pokoknya masuk usia 49 dalam kurun waktu kemarin tuh dari Januari Februari itu orang setiap hari selalu ada-ada orang yang nanya kamu udah umroh belum kamu udah haji belum umroh aja belum pernah apalagi haji saya bilang loh kamu kan sebenarnya mampu asal kamu saya belum belum waktunya bukan belum terpanggil saya bilang bukan belum terpanggil belum niat aja gimana mau terpanggil gitu ada seorang bapak yang menasihati saya bagaimana mau terpanggil kalau tidak ada niat termasuk melakukan hal-hal yang baik kalau nggak ada niat baik gimana mau terpanggil gitu iya sih jadi kayak ya Allah kenapa juga sih nggak pergi gitu padahal banyak-banyak sekali kesempatan banyak sekali yang mengajak tapi nggak pernah saya nggak kepikir jauh apa saya pergi juga menurut saya harus ada pekerjaan yang harus dikerjakan dan sebagainya tapi dipikir lagi ya mumpung masih ada umur gitu saya mumpung masih ada umur dan saya nggak ngedesain bahwa ini ramadhan harus pergi nggak jadi oke saya pergi terus ada sahabat saya seorang habib yang langsung pergi langsung cepat travel kalau nggak diginiin kamu nggak akan pernah pergi pergi diurusin semua dan tanggalnya juga saya nggak ngerencanain ya udah pergi-pergi aja apa kau sama anak kah pergi? nggak anak sekolah ini kan sekian lama Teteh baru-baru mau berangkat umroh gitu ketika kemarin-kemarin ke belakang sendiri apa sih Teteh yang sampai akhirnya mungkin maaf belum terbuka belum terbuka hati Teteh untuk menuju ke tanah suci itu Teteh saya dulu itu sebelum jadi anggota DPR mendapatkan amanah untuk menjadi duta guru migranya Airo dan itu juga yang membuat saya kemudian memutuskan menjadi anggota DPR ketika saya sedang berkarir cukup baik di dunia liburan saya memutuskan untuk berhenti ini saya punya sahabat anggota DPR dari Migrant Care sekarang dia yang mengajak saya memperkenalkan saya dengan masalah-masalah burung migran kita dan waktu itu hampir setiap bulan kami harus mengurusi kargo-kargo jenazah yang datang dari berbagai negara khususnya dari Saudi dan mendampingi sampai di otopsi di RSCR saya melihat bahwa kok ada ya kejahatan yang sangat ekstrim seperti ini gitu ya dan itu jadi kayak traumatik gitu ya jadi kalau saya mau pergi ke tanah terus saya berpikir berkali-kali lagi sampai saya bertemu dengan seseorang yang mengatakan ya kamu pisah tanah itu kan pekerjaan dan ini ibadah yang kalau kamu seorang muslim, muslimah kamu mampu ya kamu harus pergi gitu dan itu kan tidak bisa saya gak mau karena dulu misalnya ketika jadi oneng misalnya ditawarin umroh bareng oneng atau naik kaji bareng oneng gitu kan ada jadi ngendos level gitu nah itu juga kenapa saya dulu gak pernah pergi karena nenek saya bilang kalau ibadah seperti naik kaji atau uroh kalau kamu ada uang, pakai uangmu sendiri karena memang sebaiknya pakai uangmu sendiri jangan dibayarin orang jangan iklan kayak gitu ya ya itu jadi tahapan-tahapan yang cukup panjang lah sampai akhirnya nekat gitu ada mimpi tersendiri ya sih teh ketika mau berangkat ini yang tadi disambung dari temen yang ketika kesentil apa gitu sampai akhirnya ya udah oke gitu ya itu tiap hari diledekin orang gitu ya selama ini atau mungkin saya gak aware ya atau saya gak terlalu gak terlalu merhatiin nah turun waktu dua bulan kebelakang kemarin itu ada kuci melewati Rif ya itu tiap hari diomongin kapan pergi gitu bukan kapan nikah loh kapan pergi umroh kapan pergi umroh minimal umroh dulu mereka minimal umroh dulu ya alhamdulillah sih akhirnya ya udah saya putuskan saya coba untuk pergi dengan segala kekurangan saya yang kurang paham masalah soal agama dan sebagainya saya nekat pergi doa apa aja teh nanti akan dipanjat belum tau suami gitu yang penting minta ampunan aja banyak banget dosanya 49 tahun silah banyak menyakitin orang dari ngomong mungkin pernah nyakitin orang marahin orang gak sadar itu jadi teh doanya ya minta ampun dulu meskipun minta ampunan bisa dimana aja ya mudah-mudahan disana katanya sih lebih karena tempat banyak orang memanjatkan doa lebih banyak energi positif dan mudah-mudahan itu jadi energi positif itu yang bisa dibawa pulang tapi kan disini kan suka marah-marahin orang tuh di atur TPR ya nanti disana takut gak dimarahin sama orang ternyata rasrah aja lah rasrah aja apa-apa apa yang terjadi terjadilah gitu mungkin mungkin ini apa ya cara untuk Allah pasti saya menjeda hidup untuk beberapa saat ikan ultimitan yang 14 tahun 14 tahun dengan segala dinamikanya dengan segala bijulaknya dengan segala pertarungan batinya gitu yang harus kita hadapi gitu harus kita hadapi terbawa arus atau menjadi orang yang dianggap so idealis gitu atau mau diem pilihannya itu sih pilihannya itu dan itu pilihan-pilihan yang tentu gampang gampang bagaimana tetap punya strategi praktik gitu itu capek sebenarnya capek untuk memikirkan hal-hal yang ternyata ketika kita membacanya tidak hanya pakai ini tapi pakai ini juga lebih banyak celah yang bisa kita temukan perjuangan buat orang banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih